Jeffrey Nicole, Aurora Ribeiro, dan Axel Matthew Thomas disatukan dalam proyek layar lebar seperti Hujan Yang Jatuh Ke Bumi. Film besutan Lasna F. Susatya ini telah melakukan proses syuting pada awal tahun 2019 lalu. Hampir satu tahun lebih tidak ada kabar, Lasna mengatakan bahwa drama romansa adaptasi dari novel karya Boy Chandra ini sempat mengalami beberapa kendala. Bahkan, ia menjelaskan sempat ada syuting tambahan beberapa waktu yang lalu karena ada beberapa halangan dan rintangan seperti ada pemain yang sakit. Jeffrey Nicole dan Aurora Ribeiro baru pertama kali dipasangkan dalam film Layar Lebar. Jeffrey mengaku sempat kaget karena usia lawan mainnya bahkan lebih muda dari sang adik. Jeffrey mengaku bahwa Aurora berusia sangat muda dan bahkan usianya di bawah adik Jeffrey. Meski begitu, ia profesional dan nyaman bagi Jeffrey untuk bekerja dengannya. Hal senada juga diungkapkan oleh Aurora Ribeiro bila Jeffrey Nicole sosok yang seru diajak untuk kerja bareng. Uniknya, Aurora sempat memargoki kelakuan Jeffrey yang aneh di sela-sela break syuting, yaitu Jeffrey suka tiba-tiba menari sendiri di sela-sela waktu break. Seperti Hujan Yang Jatuh Ke Bumi, rencananya akan dirilis pada pertengahan tahun 2020. Filmnya berkisah tentang Kevin dan Nara yang bersahabat sejak kecil. Diam-diam, Kevin ternyata menyukai Nara. Namun harapan memiliki sahabatnya terhalang setelah Nara jatuh cinta pada sosok misterius bernama Junet.